Jadi membangun bisnis itu pada dasarnya mudah kalau Anda ikuti sistemnya step by step Nah usaha itu mulai dari semangat dia hari ini saya mau lakukan apa Belajar itu gak harus hanya kuliah atau sekolah formal aja Ya biarpun Anda udah MBA segala pun udah lulus Anda tetap belajar Membangun bisnis itu mudah bersama Coach Syahyari Kurniawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya para pemirsa negativi dimanapun Anda berada tentunya kabar Anda hari ini masih selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas Anda di hari ini Kembali lagi bersama saya Adit Okto tentunya masih bersama dengan salah satu dalam sumber kita yang sudah tidak hasil lagi tapi sabar dulu nih saya gak langsung mengenalkan dan tentunya di acara ini kita dengan membangun bisnis itu mudah kita banyak sekali untuk bisa bagaimana cara membangun sistem mungkin cara membangun suatu pelayanan cara membangun suatu harga yang baik dan sesuai dengan pasaran berapa Nah nanti akan dikepas tuntas lebih dalam lagi atau lebih detail lagi dengan salah satu dalam sumber kita sudah gak sabar pemirsa langsung saja saya akan mengenalkan dengan Coach Syahyadi Kurniawan Apa kabar Coach? Sehat Coach? Fantastic! Oke Coach Coach, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana suatu sistem Nah bagaimana suatu sistem itu mungkin di dalam satu perusahaan yang masih penengah ke atas atau mungkin lagi merintis atau mungkin lagi merangkap Nah mungkin Coach Syahyadi bisa memberikan suatu penjelasan kepada para pemirsa di ulama Niklas Seperti apa Niklas? Kita balik ke action coach ya Action coach itu mentaruh sistem itu sebagai leverage daya ungkit itu di level ketiga Mengapa ditaruh di level ketiga? Karena membangun sistem itu sudah memulai butuhkan duit untuk investasi Betul Jadi banyak orang yang mau mulai bisnis ribut sistem-sistem-sistem Sebenarnya itu tidak reflefan Ya kita balik lagi yang sebelumnya Memulai bisnis itu adalah menentukan kamu sukanya apa dulu Iya yang kita berulang-ulang itu sampai masuk ke level kedua Ke level dua adalah marketing Bagaimana kamu bikin produk Anda dikenalin semua orang Dan menarik orang untuk datang mau beli produk Anda Dan melayani dia seluruh hidup Biasanya sudah masuk ke level kedua bisnis sudah jalan Mulai sibuk Sudah mulai perputaran sangat cepat Mulai sibuk dan sibuk biasanya kalau benar-benar dari UKM Bisa aja sistem keperusahaan itu dimulai dengan kerja sendiri Paling yang punya istri, istrinya bantuin Menjaga duitnya atau malah produksi segala macam Bisa mulai dari satu dua orang Agak rame sedikit ada temannya yang bantu segala macam Nah itu istilahnya itu kerjanya gotong royong Lo masuk ke sistem Bareng-bareng Bareng-bareng ada apa pokoknya gotongin selesai, gotongin selesai gitu Itu quite oke gitu loh Tapi begitu bisnis sampai suatu fase tertentu mulai rame, sibuk Kejalan yang muncul adalah berantakan Kurang stress sudah Karena begitu banyak tahap kiri kanan Saatnya itu si pengusaha harus tahu Kalau eh saya mesti mulai membangun sistem Biar pun sistemnya yang sederhana dulu Betul Mulai mendefinisikan job description Uraing kerja Iya Kamu kerjaannya operasional ya Apa itu operasional Ya mungkin di bisnis anda termasuk bungkus kain apa baju tersebut Packaging Packaging apa itu operasional sampai kirim Oke itu tugasnya Satu itu bagian duit ya kamu hitung yang benar make sure ada segala macam Betul betul Ya itu mesti dipisah satu lagi ya lu tukang marketing lah Ya kalau kamu jago online lu tiap hari bikin penawaran online Jadi mulai ada suatu struktur organisasi yang mulai terbentuk Ya awal-awal nggak perlu suatu organisasi yang kerja saya 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 lagi kok Sebenarnya kalau sudah mulai berkembang Nah udah berkembang orang udah mulai banyak struktur itu udah harus ditulis Ya misalkan siapa owner nya Siapa owner nya dibawah itu siapa Manajernya Ya kalau bahasa kerennya manajernya udah gede Biasanya juga nggak pakai manajernya manajernya pokoknya kamu bagian ini bagian ini bagian ini Mungkin store manajer Nah Itu udah bahasa kerennya Kalau masih kecil-kecilan jangan pakai title yang terlalu gede lah Cuma bilang kamu bagian ini bagian ini bagian ini bagian ini Tapi ada perusahaan yang kecil-kecil tapi udah keren Pakai istilah Islam boleh gitu It's up to you gitu Iya Yang penting fungsinya sudah harus dibagi Betul Nah sistem itu dimulai dari mana Ya Anda udah mesti cerita Ya ini visi ini perusahaan ini tujuannya untuk apa sih Itu Anda udah mulai memikirkan Karena udah ada udah jalan Kalau Anda nggak nentuin nih visi perusahaan ini mau kemana Biasanya bisa cepat berubah Karena orang datang bantu kamu atau Anda jalanin ujung-ujungnya cuma mencari duit UUD UUD Iya Kadang-kadang kamu sendiri juga bingung Saya jalanin buat ngatain ya Ada yang tawarin buka toko es krim lebih enak Tutup dan dijual es krim Nah itu dia tuh kos sering kita jumpai di masyarakat Indonesia itu seperti itu kos Karena dia nggak punya visi Sebenarnya tujuan dia menjalankan bisnis itu untuk apa Visi-visi Kita ngerti Jalan bisnis cari cuan dong Cari untung dong Bisnis nggak untung gimana Tapi kenapa kamu cari untungnya lewat menjual baju misalkan Karena saya menyukai diri visi Nah menyukaiin baju itu selanjutnya itu untuk apa Harus bermanfaat bagi masyarakat bagi konsumen Itu mulai yang disebut visi Setelah visi udah mulai ditulis memikirkan misi Misi itu tercapai punya dalam sekian tahun Mesti mencapai ini buka berapa toko sekalian macam itu mesti jelas Goalsnya ya Goals dari misi baru ditentuin goalsnya Target kemana Ya di buku ini akan jelasin lebih lanjut itu Visi itu kayak arah gitu loh Yang kemungkinan nggak mungkin tercapai dalam 100 tahun Tapi suatu mimpian terus ke situ Nah untuk mencapai itu Apa yang mesti kita lakukan itu yang kita sebut misi Ya itu untuk mencapai itu saya tetap fokus di jualan baju misalkan Itu mission Atau mungkin bukan maju aja Ya segala sesuatu aksesoris yang berhubungan dengan fashion Nah itu misinya Kalau misi kamu cukup gede Kamu itu improvisasinya lebih itu Betul Jadi fashion anda harus di define lebih jelas Lebih terstruktur Ya kasih tau bahwa fashion kita bukan hanya baju celana Boleh sebatu Boleh kecamata boleh apa-apa Dan nanti kembali ke sistem ya Nah itu memberikan arah dulu ke team anda dan ke anda sendiri Itulah misi perusahaan Satu lagi yang jarang sekali disentuh dan dibikin standar adalah budaya perusahaan Mungkin baru itu masuk ke gaya perusahaan itu sendiri Iya Biasanya begitu ada orang kumpul pasti ada namanya budaya Cuma gak pernah ditulis oleh perusahaan Saatnya kalau company mulai gede Sebaiknya perusahaan owner perusahaan itu mulai menulis Saya mau orang yang masuk perusahaan ini Harus mengikuti ini ini Bukan peraturan perusahaan Peraturan perusahaan itu harus ya Tapi ada budayanya Budaya itu lebih banyak yang shock Misalnya ketemu sapa selamat pagi atau senyum atau apa Banyak yang diimproptinasi Jadi anak-anak yang masuk itu harus dicuci otaknya Harus jadi budaya begitu Dan itu juga menjadi trademark bagaimana anda melayan customer Dan gak ada yang begitu Kamu akan menarik target segmen yang sesuai dengan budaya kamu Jadi itu buat para pemirsa yang ingin terus bisa menarik para konsumen anda Anda bisa langsung memiliki trademark sendiri Anda harus bisa memiliki struktur bagan dari perusahaan anda Yang mungkin jika anda sudah mulai berkembang Sedikit-sedikit mulai Misalkan anda punya usaha kuliner air yang bakar Sudah mulai merintis dan semua sudah dikenal banyak orang Nah harus memiliki struktur bagan yang benar-benar jelas Tujuannya ke arah money ya Nah pemirsa Saksikan terus Kami akan kembali lagi Untuk meluas lebih detail lagi Bagaimana untuk bisa menerapkan sistem atau standard operasional ya KOS dalam perusahaan yang benar dan yang baik Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang satu ini Ya pemirsa anda masih menyaksikan Membangun bisnis itu muda Yang tadi sudah dijelaskan oleh KOS Cahaya di Kurniawan Bagaimana tadi KOS sudah menjelaskan Dan membeberkan semua dari yang ada Untuk mencapai di kesempatan kali ini Untuk membangun suatu sistem ya KOS ya Membangun suatu sistem atau bagan Yang tadi sudah KOS bilang juga Mengenai visi dan misi mungkin struktur Atau mungkin budaya perusahaan itu Budaya yang toko itu akan Terus berkembang ya KOSnya banyak sekali Sekarang di mungkin beberapa Factory outlet mungkin ya KOSnya disini sudah Makin berkembang ya KOS Sehingga baru dari Bogor melihat banyak sekali Perusahaan-perusahaan fashion juga nih KOS Itu dimunikin banyak cabang KOS Nah mungkin itu harus punya sistem ya KOS ya Oke sebelum kita lebih lanjut Pernah anda sadar gak Sistem itu apa sih Aturan main Seperti aturan main dalam perusahaan KOS Nah kenapa sistem itu dibutuhkan Untuk bisa Menjalankan suatu Ya sadar apa personal dalam perusahaan Biar terarah Betul Sampai ada akronimnya Nah orang diciptakan sistem itu apa Save yourself Time Energy And money Jadi semua prosedur yang kamu lakukan Harus menuju Save yourself Time Energy And money Save Yourself Yourself Time Energy And money Energy 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 Jadi semua sistem dibikin harus begitu mudah sederhana dilakukan Jangan pernah anda bikin sistem yang begitu jelibat ya Sehingga hanya tercatat di dokumen dan anak-anak kamu gak ngerti dan gak pernah dilakukan Saya ngomong begitu sering terjadi adalah sebuah perusahaan ber ISO Tapi hidupnya tidak ber ISO Bazir ya KOSnya ya Bagi mereka dulu dapat ISO adalah konsultan yang bikin tujuannya supaya bisa menjadi supplier perusahaan gede Karena perusahaan gede harus tanya kamu ISO gak Oh saya ISO Ya betul betul Jadi mereka gak ngerti apa yang di ISO Karena yang bikin tu selama ini adalah si konsultan Betul banget tuh KOS Jadi kadang-kadang suka bingung sendiri KOS Bingung sendiri Di action codes kita gak tertarik untuk itu Kita bilang kalau sistem kamu udah baik apply ISO itu gampang sekali Dan sistem itu harus dibikin oleh perusahaan itu sendiri sesuai dengan ya tadi visi-visi budaya dan sebuahnya Dan sistem itu harus begitu mudah dicernahin Ya sehingga dari atas sampai kebawah semua karyawannya setuju untuk menjalankannya Oh jadi semuanya merasa enjoy untuk menjalankannya Exactly Karena sistem itu harus memudahkan mereka kerja Efisien Saving money Bagi bos ya saving money Bagi karyawan ya efisien kerja Tidak pusing Iya coach Rata-rata orang keluar dari satu perusahaan Anda tau gak penyebabnya apa? Sistem yang berada Pusing Gak jelas Gak jelas Bos gue banyak Ya Tapi bos suruh begini Istri bos suruhnya begini Satu suruhnya mesti cepet Satu bilang gak boleh kiri Buat itu gimana Berhenti juga Pusing akhirnya coachnya Ya karena gak punya sistem Ya jadi Tentukan visi Tentukan misi Jangan lupa Mulai tulis budaya Ya Kemudian tentukan goal Tujuannya mau kemana? Ya banyak perusahaan yang Goalnya cuma bosnya tau doang Anak boyanya gak tau Jadi kita cuma reflect atasan doang Ah iya Akhirnya nabuhannya masuk Hari ini mau ngapain Gak tau Tergantung bos suruh apa Gue kerjain Banyak Banyak sekali Benyung nih ya coachnya Ya Saatnya ini zaman sekarang Anda lah setiap tahun Akhir tahun Anda udah mesti tentuin budget Goalnya Tahun depan Kamu mau ngapain Informasi itu mesti sebarin Ke seluruh perusahaan Sehingga semua karyawan itu tau tugasnya Apa yang mesti kerjain untuk mencapai goal tersebut Hmm Jadi goal setting udah mesti ada Jadi semuanya sudah bisa di Jalankan dengan baik ya coach? Enggak semua ngerti Yang penting kan Satu perusahaan itu bisa maju Karena yang kerja disitu Sehati ya Sejiwa Semisi Semisi Kalau ada yang Mikirnya lain itu western interest Biasanya terjadi sabotase Tapi mungkin gini coach Pasti ada juga Buat para pemirsa di Romani Yang baru Membangun usahanya Cara membuat sistem ini Mungkin ini bingung Ini gimana saya harus membuat sistem yang Oh sebenernya gampang Bagus Kan udah step ketiga Perusahaan itu di jalan Bahwa saya yang penting Mengamatin aja Mulai dengan cara Bikin flowchart Apa itu coach? Flowchart itu Mulai dari Kalau misalkan Anda telepon masuk Dikasih kotak Saya ngapain? Mungkin orang nanya Harga berapa Nah disitu saya ngapain? Setelah itu outputnya apa? Jadi kotak-kotak Sampai Barang terkirim ke orang tersebut Dan duit masuk Sebenarnya ada di otak dia Tapi saatnya Tolong diduduk Dan ditulis deh Kamu gak ngerti banget Bahwa di bagian ini Apa yang terjadi? Dan itu tanggung jawab siapa? Oke Itu sistem yang simple Baris itu Tentu kalau kita bilang Perusahaan udah makin gede Segala macam Computer system masuk Ya Itu yang canggih Seperti IRP Ya Yang top SAP Dan sebagainya macam Itu perusahaan udah gede Camang udah banyak Stock udah banyak Transaksi udah banyak Makanya Action code taruh sistem Di level ketiga Karena untuk masuk ke sistem Kadang-kadang butuh Investasi Investasi? Investasi software Investasi computer system Oh gitu kotak Training-training Ya Butuh juga beberapa Pengeluaran juga kotak ya Oh itu ada pasti Tapi itu udah gak masalah Karena perusahaan udah mulai gede Jadi kita menceritakan sistem ini Dimulai dari Perusahaan yang sudah mulai berkembang ya Coach ya? Ya berkembang Tapi kalau buat di awal mungkin Awalnya ya Ntar dulu Awalnya sendiri Turun tangan semua Dan karyawan itu gak banyak kok Apa-apa yang tadi kita ngomong Oh gue kotomin aja Tapi perlu kok Misalkan sistem itu Katakanlah misalkan ini Dalam setahun dua kali Diperbaharui sistemnya Oh sistem setahun sekali minimal Diperbaharui gitu Diperbaharui gitu Nah itu misalkan Kalau terjadi ada suatu kendala gitu Atau bagaimana tuh Secara memperbarui sistem tersebut Ya biasanya ada kan meeting Dan semua orang yang kerja situ Terlibat Ditanya Masalahnya apa sih Oh begini-gini Saya mesti ya gini-gini Ya dibahas Udah itu Ada keputusan Oke sistemnya dirubah Jadi begini Nah untuk para Mirsa Jika Anda ingin Membuat sistem yang bagus Anda bisa harus membuat Dari mulai level atasan Dan katakanlah owner Anda Atau owner kita sendiri coach ya Harus bisa mempunyai Sampai ke level bawah nih coach ya Dan semua orang harus tahu Ya Jadi Sistem itu Visi misi Budaya Udah ada setting goal Ya Dan tadi Kita juga sempat bilang Struktur organisasi udah mesti jelas Siapa melakukan apa Dan tanggung jawab Nah struktur organisasi itu harus jelas Maksudnya apa Pemisahan fungsi udah mesti terjadi Hmm Hmm Nah Karena dari Semua struktur organisasi yang jelas Juga pemisahan fungsi yang terjadi Mungkin juga Setiap masing-masing mempunyai jobless yang Exactly Coach ya Kita ngomong Kenapa fungsi itu dipisah Itu untuk kontrol Hmm Ya Waktu kecil Ya bosnya ngontrol semua Bosnya tahu banget kok Lo udah gede Gimana Iya lah Kalau si pejual sekalian naji Bahaya sekali Hmm Udah dijual Dibawa pergi Jadi harus lebih hati-hati Coach ya Ya Apalagi yang ngirim dia juga Hmm Dia bisa bikin Ya Pelanggan fiktif Waduh Badi banget omir Coach 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 Kira-kira 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 Sistem yang harus kita bangun Di dalam perusahaan Sedang berkembang Misalnya sistemnya udah rapi Tapi mungkin adalah Beberapa oknum mungkin yang kurang Oh Kalau sistem udah dijalanin Yang namanya oknum Akan cepat sekali ketahuan Hmm Justru kalau perusahaan Gak ada sistem Oknum itu main puter-puter terus Hmm Ya lempar bola Main tai chi ya Hahaha Wah Mau putus Bosa pusing Di bawahnya Gak tau mana kemana Nah oke Buat para pemirsa Nanti kita akan lagi membahas Lebih jauh lagi Tentang sistem yang lebih Mendalam lagi Bersama Coach Saya Adik Kurniawan Dan saya Adik Okto Kita akan terus berbincang-bincang Dengan beliau Untuk membangun Bisnis itu mudah Dan simpel Dan jangan kemana-mana Saksikan terus Setelah yang satu ini Ya pemirsa Anda masih menyaksikan Membangun Bisnis itu mudah Tentangnya masih bersama Saya Adik Okto Dan Coach Saya Adik Okto Coach Tadi kita sudah menceritakan Masalah sistem Itu bagaimana yang baik Dan membuat suatu Standar operasional ya Coach Ya Nah mungkin setelah itu Buat para pengusaha Dan para pelakuk PM Ingin membuat Suatu tujuan Yang struktur Ya Coach Bagaimana kita bisa mencapai Goals mungkin Pada tahun ini Gimana tuh Coach Oke Awalnya pertama Tentu you mesti set goal-nya Ya goal itu Semua orang bilang Harus memenuhi Kriteria smart Specific and measurable Motivational Achievable Reachable Sun trackable Jadi goal itu Kalau tidak memenuhi 5 kriteria Ini cenderung cuma Wishful thinking Harapan-harapan saja Enggak jelas Jadi ada set goal Mesti ditulis Spesifik Dan bisa diukur Kapan lu tercapek Kau tahu Itu bukan goal Goal itu mesti tahu Bahwa saya sampai detik itu Tercapai atau tidak Goal Kedua Kamu setting goal Mesti motivational Kadang-kadang Boss terlalu ambisi Pasang target terlalu tinggi Kedua Ya oke lah Itu yang Boss mau Silahkan Tapi I have a good life Tenang Karena gue juga gak tahu gimana capainya Gitu Gak ada gunanya Jadi mesti motivation-nya Jadi you set goal itu mesti realistik Achievable Achievable Bisa ditapai punya Dengan Dengan Kondisi sekarang Dengan sumber daya yang sekarang SDM yang ada Ya SWM Tools Semuanya lah Baru goal anda tuh Mesti reachable Reachable tuh bukan di awang-awang Udah bisa kelihatan pun ya Jadi harus bisa lebih bener Menyesuaikan bagaimana kita Memikirkan Misalkan setahun yang akan datang Saya harus mempunyai goals Membuka cabang lagi Di Bekasi misalkan Itu harus bener-bener Nah itu bagus Membuka cabang di Bekasi Itu spesifik Dan measurable kan Detail 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 Terus lagi tanya Bulan apa Bulan Katakanlah bulan Maret Nah ditulis Bulan Maret Nah Apakah goal tersebut Motivational gak Memotivasi tim anda gak Ada yang bilang lah Bukan lagi gue lebih capek Gaji gak naik-naik Gak jalan Hmm Jadi anda mesti bikin Oke dengan buka cabang Itu om Misalnya kita akan naik Kehidupan kita jauh lebih gaya Gaji kamu akan naik Giga kali dan sebagainya Sebagainya Contohnya Harus ditulis pembina satu ya Kata kos CID Juga harus Bener-bener misalkan anda Ingin membuka cabang lagi Misalkan di Bogor Bulan apa Tanggal berapa Kalau bisa ya Ayo dinos yang dekat Sehingga anda bisa mencapai Tujuannya Dengan sesuai dengan Korridor ya kosnya Iya Betul Terus apa lagi nih kos CID Itu achievable Achievable kan Bagaimana Buka cabang Ya harus memenuhi kriteri apa Bahkan omset apa Kenapa lu buka di Bekasi Karena itu Target saya mana yang jelas Bagaimana melayani target segmen itu Ada orangnya nggak Ada toolsnya nggak Itu di check point semua Kemudian kamu set target Reachable nggak Maksudnya dengan cara itu Udah pernah ada orang yang tercapai belum Kamu target nggak gitu Dengan cara itu loh Kalau belum ada ya kemungkinan itu suatu tantangan Belum ada yang coba Gue coba Oke good Tapi reachable nya jadi question Berapa persen Oh gitu Baru trackable Trackable setiap action itu setiap bulan harus ada angka Yaitu kamu mesti kuasain namanya financial itu loh Financial Karena setiap kali kamu lakukan pasti kamu keluarin biaya kan Biaya itu harus menghasilkan Itulah yang disebut smart goal Smart goal Nah next nya adalah untuk menjalankan smart goal itu Anda mesti punya organisasi struktur yang rapi yang Tadi kita pernah sebut Bebagian fungsi itu harus jelas dipisah Kalau enggak itulah sering kita dengar Perusahaan udah jangan kenceng dimakan Gulung tikel Kadang-kadang sampai gulung tikel Kadang-kadang cuma dimakan Istilahnya dimakan siapa Ada yang saudara yang makan Ada teman bayi yang makan segala macam Karena di organisasi itu tidak ada pemisahan fungsi Jadi harus benar-benar jelas jangan sampai ke makan Begitu ya kos ya Ya Oleh sebab itu standar organisasi yang bagian jualan Pasti bisa dengan yang pegang duit Juga terpisah dengan yang operasional Jangan dijadikan satu ya kos ya Jangan dijadikan satu Duit yang keluar dari perusahaan minimal 2 orang tanda tangan Harus dipisah-pisah ya kos ya Misalnya kalau dijadikan satu Ntar yang ada malah semuanya bingung ya kos ya 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 tanda tangan juga jangan tanda tangan cek kosong Ada yang tanda tangan cuma tanda tangan dia enggak tahu dia tanda tangannya kosong Akhirnya sama aja cuma ngandelin satu orang Angkanya diisi ya tanda tangan duit keluar Kalau perusahaan udah gede biasanya 3 orang Si orang finance nya yang mengisi angkanya Ada voucher nya jelas ini bayar untuk apa Baru yang pertama tanda tangan tanda tangan Setelah itu baru yang kedua tanda tangan duit baru keluar Jadi bener-bener SOP nya berjalan dengan sesuai kos ya Ya Tapi kalau misalkan ada pernah kos Atau jadi beberapa gesekan-gesekan Atau beberapa benturan kos dalam fisik itu Perlu gak sih kira-kira di perbarui yang tadi mungkin selama sekali jadi selama sekali Nah itu benturan ya itu kan dimetingin kan Di perusahaan nanti ada tim Ada harus minimal sebulan sekali ada meeting seluruhan sama top management Oh gitu Untuk dibicarakan Evaluasi kok Tersalah itu termasuk evaluasi Ini sistem ini jalan gak bikin kita hidup lebih nyaman gak Ada yang bilang pak bikin sistem itu malah gua pusing Nah itu mesti dibahas pusingnya dimana Ya jangan bikin sistem yang bulak-bulak balik Ya hari ini kita baca kok di Indonesia kan sistemnya begitu ruwetnya kan Ada satu yang katanya udah diputusin masuk penjara gak masuk-masuk Dan pegawai negeri pun gak bisa dipecat pun Itu menunjukkan sistem kita sangkin ruwetnya juga sangkin gak taunya siapa yang mesti kerjain siapa Ya kita gak ngomong politik tapi ini adalah suatu kasus yang sangat menarik Karena sistemnya begitu ruwetnya akhirnya orang gak tau siapa yang bertanggung jawab apa Dan semua merasa tidak bersalah Jadi sebenernya sistem ini sangat crucial ya kos ya Bisa tidak diberi dengan benar dan yang benar-benar yang bagus Istilahnya sistem ini merupakan fondasi nih kos Makanya sistem ini mesti dievaluasi Begitu ada loophole mesti dirubah sistemnya ditutup Kalau enggak nanti jadi istilahnya birokrasi yang jelimet Sekarang di dunia internasional kalau kita ngomong birokrasi pikirnya udah negatif ya Sebenarnya birokrasi itu kata netral loh Birokrasi adalah sekelompok administrator yang menjalankan sistem Oke Iya Jadi kalau sistem yang ngaco Ya mereka ya jalanin gitu lah Ngaco juga ya Ngaco aja muter-muter gitu loh Akhirnya orang bilang waduh kena birokrasi Sebenarnya itu Akhirnya jadi negatif Akhirnya ada orang cerita terkenal adalah Kalau sesuatu yang saya persulit Mengapa saya harus permuda Karena mereka melindung dalam sistem Itu gak bisa ngapa-ngapain dia Betul Betul Jadi anda ngomongnya bener sistem itu setiap tahun mesti dievaluasi Kalau tahu ruwet tuh coret-coret bikin yang simple lagi Ingat karena sistem itu lah Save yourself Money Eh money belakangan ikut ya Money Time Satu lagi E itu apa E itu Energy Ya Jadi kamu bikin sistem Malah gak peres-peres Itu bukan sistem dicoret Ulang Selalu save yourself Time Energy and money Tuh Pemirsa Seperti kata kos Cahadi Save itu Time Energy Money Itu Pemirsa Nanti kita akan kemas lagi Lebih dalam lagi Mengenai perbincangan dengan kos Cahadi Pemirsa saksikan terus Membangun bisnis itu muda Masih bersama si Adit Okto Tentunya kita akan kembali lagi setelah yang satu ini Ya Pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan Membangun bisnis itu muda Tentunya masih bersama si Adit Okto Dan tadi sudah Coach Cahadi sudah memberikan mengenai bagaimana harus bisa menyusun timing baik ya Coach ya Energy dan money ya Coach ya Itu sistem ya Sistem ya Coach ya seperti itu Dan apalah ini Coach Cahadi yang akan dikasih Ya Bucara kepada Pemirsa Coach Setelah anda sudah ada goalnya Sudah ada struktur management yang clear untuk mencapai itu Nah Sering terjadi adalah Karyawan itu tidak diberikan urayan pekerjaan yang jelas Bahasa kreanya job description Saya tahu banget banyak orang job desk Job desk Desknya itu salah tulis jadinya meja Bukan Job description Urayan pekerjaan Nah Kadang-kadang Lucunya yang susun urayan pekerjaan itu diserahin ke konsultan Munculnya lebih dari tiga halaman Kadang-kadang ada tujuh halaman Jadi yang dapat pekerjaan itu sudah baca depan Baca ke belakang Depannya lupa Setelah keluar dari pintu Lalu dia tiba-tiba tangan tanyanya Eh job description itu apa sih Bingung banyak Gak tahu ya kot sih Ya Kalau itu gejala terjadi di perusahaan anda itu salahnya Anda udah salah Coret Job description ini sobek-sobek lagi Di buku saya ada panduannya di action code itu simple-simple Job description tidak boleh lebih dari dua halaman Maksimal dua halaman Hanya mencatat poin-poin penting aja Kamu digaji untuk apa Itu mesti dijawab Atasan anda itu siapa Bawaan anda itu siapa Tanggung jawab kamu apa Iya Buwenang kamu apa Udah Itu yang jelas dulu Habis itu Habis itu suatu pekerjaan harus ada tolok ukurnya Tolok ukur kamu tuh apa Jadi gak semua orang ditunjuk boleh duduk disitu Bisa gak kamu lakukan ini Bahwa di baru halaman kedua kemungkinan kualifikasi orang boleh duduk disitu Harus apa Pendidikannya mesti kayak apa Keterampilannya mesti kayak apa Skillnya juga ya kot sih Pengalamannya mesti kayak apa Itu harus memenuhi Udah memenuhi Baru ditentuin Harga pasaran berapa Untuk orang kayak gini Setelah itu Mesti ditandatangan Antara si pemegang pekerjaan sama Atasannya Sudah disaksikan oleh Human Resource Manager HRD ya Jadi ada tiga orang Jadi itu kayak suatu kontrak kerja Bisa bayangin Makanya saya cerita ke pengusaha kesana Ini biasanya udah masuk level yang agak tinggi ya Kalau waktu masih kecil-kecilan itu gak penting Yang penting kerja beres gitu loh Moh seneng udah gaji naik Tapi kalau karyawan kamu udah lebih dari 10 orang, 20 orang, 50 orang Anda harus punya struktur itu Kalau gak begini nanti ada masalah Soal kenaikan gaji Tuh hati-hati Terstruktur ya Terstruktur Kalau lu gak pakai begini Akhirnya kenaikan gaji akhir tahun tuh Bisa memusingkan Berdasarkan feelingnya ya Dia tuh lanjut, oke Dia parah gitu Itu Kecil gak apa-apa Karena yuk kenal dia Orang kamu udah banyak Ayo loh Tingkapmu udah Diatas 30 orang 50 orang 100 orang Cabang udah banyak Ayo loh Gimana? Nah itu harus bener-bener bikin gelas Iya Harus dibikin gelas Pas ya coach ya Kalau gak kita bisa Ketereteran coach Selain job description itu Anda harus punya SOP Standard operational Standard operational Itu standard operational Dimulai dengan OP dulu Dibikin prosedur Udah kerjain oke Coba gantian orang kerja Pakai itu oke Itu namanya standard Jangan standard dulu OP dulu Operation dulu Iya Iya Nah operation itu udah tulis You baca ini dengan bahasa yang simple You baca lu bisa kerjain Hasilnya bagus Oke Next ganti Lu baca ini kerjanya bagus Tiga orang coba Bagus Standard Ya Jadi Suatu pekerjaan yang rutin Itu ngandalnya SOP Jadi karyawan tersebut tidak masuk Gapapa Next Ini kerjain Bisa di berganti ya coach Iya bisa diganti Gak masalah Karena ada SOP Justu perusahaan kalau gak ada SOP Si A gak masuk berhenti semua Bisa tidak sesuai dengan apa yang kita jalankan nih coach ya Ya akhirnya menjadi kelompok-kelompok Gua ngorsain ini Lu gak boleh tahu Jadi sesuai dengan job desk ya mungkin di coach ya Apa yang dilaksanakan itu harus sesuai coach ya Jika misalkan job desknya seorang contoh Misalkan job desknya kameramen ya Dia mau membeli gambar gitu Atau job desknya seorang manajer Dia mau memimpin suatu perusahaan di coach ya Yang kadang sudah manajer tapi juga memperangkap kemana-mana juga coach ya Itu berarti pemakaian pekerjaannya gak jelas Membantu oke ya Bukannya berarti job desk gua cuma kameramen Gua gak boleh main komputer ya Enggak ya Justuh kan main komputer itu ada SOP nya Tapi bukan kerjaan dan tanggung jawab dia untuk urusin komputer Iya Tapi kalau misalkan komputer gak ada Dia bisa duduk disitu tetep dia bisa pakai Betul banget coach Jadi buat Orang yang gak masuk itu tergantikan Itulah kita bilang bisnis Jadi bisnis itu adalah mengandalkan sistem Ingat Yang ciptain sistem siapa? Manusia Tapi yang jalani sehari-hari bisnis itu apa? Sistem Kekeliruan dan kesalahan yang sering terjadi adalah Sistem gak ada yang jalanin itu manusia Jadi harus pintar-pintar Buat sistem itu bagaimana dari suatu Anda mempunyai suatu perusahaan Atau suatu toklik yang sudah berkembang Dengan maju dan pesat Anda harus lebih berhati-hati Dan harus lebih cepat-cepat mengevaluasi karyawan Anda mungkin Ada banyak sekali diperbarui ya coach Masalah sistemnya Dan coach belum kita sepertipu acara ini Mungkin ada di coach Buat para pemilas yang ingin membantu kepada Anda Itu apa yang saya ceritakan semua disitu Semua terangkum di satu buku Ini Ini It's easy building up a business Disini adalah Berdasarkan action coach 6 langkah Bagaimana membangun satu bisnis yang Akhirnya bisa berjalan Dengan sendirinya Tanpa Anda perlu nangkering disitu Awasinya dengan ketat Sudah ada sistem pengawasan yang segala macam Ini ada disini Satu lagi ini adalah Sebenarnya ini paling menarik bagi yang suka dengar cerita Ini adalah ada 50 coaching note yang merupakan hasil rangkuan saya Coaching ini terbitnya waktu tahun 27 Saya coaching 100 client lebih Hasil coachingnya itu saya Tuangkan Tuangkan dalam buku ini Aduh Nah buku ini bisa didapat dengan hanya SMS atau WhatsApp saya Ya Di handphone saya 081 687 3826 081 687 3826 Atau bisa juga pesen di miaga TV Ya Apa yang Anda nanti udah baca disini Yang di renungkan dan yang paling penting take action Tentu kalau kamu udah baca gak ngerti selalu bisa WhatsApp saya Ya Jangan khawatir dan jangan takut Ya bangun bisnis itu mudah Ya yang penting Anda tahu step by step Melakukannya dengan api Betul sekali Om Niersa Sang Bermanfaat sekali Mungkin nanti kalau buat para Niersa yang ingin mengadakan seminar Dan ingin menggunakan kos juga bisa ya Oh bisa Nah kalau misalkan perusahaan Anda cukup gede Mau adakan in-house seminar boleh contact saya Atau ya di nomor yang sama 081 687 3826 Di buku ini belakang banyak produk kita Bahkan Anda juga bisa belajar Bisnis lebih lanjut ke ofis saya Di Beleza Permata Hijau Di situ semua program yang ada Anda mulai mau di Ikut seminar Mau ikut workshop Ya Atau mau ikut mandi program juga ada Ya Atau bahkan Paling top itu Pembimbingan 12 bulan Ya Terus sekali Om Niersa Jadi Anda jika perusahaan Anda sudah besar Ingin mengundang kos Caya Hadi Kurniawan Silahkan Anda bisa langsung mengkontak beliau Yang sudah nomornya sudah disebutkan oleh kos Caya Hadi Dan gak bersas juga sudah sampai dihujung acara ini Kita kos ya Sangat bermanfaat sekali Kita membicarakan masalah sistem Masalah tadi gos yang capek dalam perusahaan Anda Dan juga ingin membicarakan job desk Ya kos ya Banyak sekali dan Kita akan ketemu lagi di waktu dan hari yang sama Agar kata saya Hadi Kurniawan Beserta Seginap Kru Negativi yang bertugas hari ini Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih